Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mewajibkan seluruh siswa SMK kelas 12 untuk melakukan vaksin agar bisa mendapatkan pelajaran praktek. Secara bertahap pembelajaran tatap muka juga akan dilakukan secara terbatas dengan prokes ketat. Saat melakukan peninjauan kesiapan sekolah untuk pembelajaran tatap muka dan vaksinasi, Kofifa menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan vaksinasi serentak untuk ketiga kalinya se-Jawa Timur. Selain itu juga ada video conference dengan sekolah se-Jawa Timur untuk melakukan evaluasi vaksinasi serentak sebab menurut Kofifa saat ini pertemuan tatap muka secara terbatas sudah dilakukan di sekolah se-Jawa Timur. Sehingga program vaksinasi harus dipercepat khususnya untuk remaja usia 12 hingga 17 tahun. Khusus siswa SMK kelas 12, Kofifa mewajibkan seluruhnya untuk vaksin sebab mereka harus mendapatkan pelajaran praktek. Ujian praktek tersebut akan menjadi bekal pengetahuan dunia kerja sehingga mereka nantinya akan lebih siap untuk bekerja ataupun membuat usaha sendiri. Pembelajaran tatap muka terbatas bertahap sesuai Inmen Dagri 35 lalu di Revisi yang baru ini Inmen Dagri 38 boleh dilakukan pembelajaran tatap muka terbatas bagi yang sudah level 3, 2, dan 1. Alhamdulillah di Jawa Timur ini yang level 3 dan 2 ada 29 kabupaten kota. Di Jawa Timur ini terhitung 2 hari yang lalu juga sudah tidak ada zona merah. Artinya proses pembelajaran tatap muka terbatas bertahap atau hybrid learning karena ada yang tatap muka ada yang masih harus virtual ini tetap harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dengan protokol kesehatan yang ketat dan dengan pengawasan oleh tim Satgas di masing-masing sekolah. Maka terima kasih di SMKN 5 ini Satgasnya menurut saya keren. Namun demikian Gubernur Hafifah menghimbau kepada masyarakat termasuk siswa dan sekolah untuk tetap mematuhi prokes agar pandemi bisa segera berakhir. Dari Jombor, Tim Liputan Jombor 1 TV melaporkan.